Kemudian disini penulis Syaih Muhammad mengangkat setelah ayat Al-Quran adalah hadith Nabi SAW. Direwatkan oleh Abu Dawud dengan sanat jayit. Terjemahannya, sejelek-jelek perkara yang ada pada seseorang adalah kikir yang suka berkeluksah. Dan sifat sangat penakut. Disini kan beliau mengangkat dalam judul buku ini, judul dosa besar ini. Jadi karena Nabi SAW mengatakan syarma fir rajul, yang paling buruk ada pada diri, jiwa, hati seseorang justru syuhun hali' Yang dimaksud adalah seseorang itu kikir dan suka berkeluksah. Kemudian juga jubnun hali' atau sifat penakut yang berlebihan. Bukan pada tempatnya. Maka ini jadi saksi bahasan kita tentang masalah kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa dia masuk dalam kategori dosa besar. Melihat kira-kira bagaimana atau siapa saja yang bisa lolos dari sifat kelukesah ini. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Sekarang kita akan baca surah Al-Ma'arij. Ayatnya dan terjemahannya. Itu dimulai dari ayat 21-nya sampai ayat 35. Surah nomor 70 ya. Atau kita mulai dari ayat 19-nya. Supaya sesuai dengan saksi bahasan yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Sungguhnya manusia diciptakan bersifat kelukesah lagi kikir. Sudah kita panjang lebar jelaskan dari tafsirnya dan juga sebabnya. Kemudian ayat 20-nya. Kalau ditimpa kesulitan dia selalu berkelukesah. Dia bukan justru menerima sebagai keputusan Allah. Ayat 21-nya. Nah apabila dia mendapatkan kebaikan dia sangat kikir. Nah kata sebagian ulama ini ada hubungannya ya. Kapan orang itu selalu kalau antum ketemu isi hidupnya kelukesah. Suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, pekerjaan saya begini. Kelukesah saja. Tidak ada bahkan lisanya mengatakan Alhamdulillah. Pastikan orang itu kikir. Ini seperti satu paket. Sebagaimana juga orang kalau kikir pasti kelukesah hidupnya. Kemudian kita masuk di ayat, maaf bukan 21, tapi ayat dua-duanya ya. Solusinya di sini. إِلَّا الْمُسَلِّينَ Golongan pertama yang bisa lolos dari sifat kelukesah dan pelit ini adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Di ayat 23-nya dijelaskan sholatnya seperti apa? أَلَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَاِيمُونَ Mereka yang tetap atau rutin selalu mengerjakan sholat itu. Kata sebagian ulama, maksudnya dia menjaga tiga hal. Ketepatan waktu sholatnya, ketepatan gerakan sholatnya, dan ketepatan bacaan sholat. Bergabung tiga hal ini. Azan, langsung. Enggak ada ketuita selain. Masjid, selesai. Mau raja ketemu dia pun tidak ada urusannya. Sekarang raja yang sebenarnya sedang memanggil. Allah SWT. Tepat waktu. Yang kedua, tepat gerakan. Enggak buru-buru. Tenang. Tumak nina semuanya. Allahu Akbar. Baca dengan tenang. Ruku Allahu Akbar. Dengan tenang. Sami'ullah iman hamidah. Dengan tenangnya itidalnya. Dan tumak nina dimasukkan oleh para ulama dalam wajib sholat. Dosa orang kalau tidak tumak nina. Bahkan bisa batal sholat. Dan yang ketiga, tepat bacaan. Benar bacaannya. Baik itu zikir-zikirnya ataupun ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini sifat yang pertama yang lolos dari masalah ini. Yang kedua adalah ayat 24-nya. Allah sebutkan. Berarti ini semua sibuk dengan amal sholat ya. Sehingga kelukesah ini tidak ada dalam diri kita. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Dia khususkan gajinya, pendapatannya. Untuk siapa? Ayat 25. Lissa ini wal mahrum. Yang dia khususkan setiap hari, setiap bulan. Dia keluarkan untuk orang miskin yang meminta. Dan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Maksudnya tidak mau minta. Ini potongan pertama. Orang yang dikasih ini sudah umum. Kita tahu. Orang minta kita kasih. Kalau tidak kasih sudah jelas dia pelit. Tapi ada potongan yang kedua ini perlu. Di garis bawah ini. Mahrum. Di sini terjemahannya adalah. Orang yang butuh tapi tidak mau minta. Ini yang perlu untuk mengejar. Ada orang kelihatan kayak orang mampu. Pada sebetulnya tidak. Karena dia tidak mau mengemis. Karena memang ini satu hal yang aib tersendiri ya. Larangan dalam Islam untuk mengemis itu. Kecuali orang dalam keadaan darurat sekali. Dia tidak bisa. Kalau tidak minta. Ada hari itu dia bisa mati. Dan ulama membatasi. Orang kalau mengemis itu. Kalau dia tidak punya makanan. Dan dia bisa makan. Tidak ada nih. Dia sudah kelaparan. Kalau tidak minta dia bisa mati kelaparan. Dia minta. Kalau dia sudah dapat makanan untuk siang misalnya. Dia lagi minta di siang hari. Sudah ada makanan siang yang tidak boleh dia minta untuk malamnya. Saking tegasnya dalam Islam tidak boleh mengemis itu. Dan di zaman Nabi SAW dulu. Dalam riwayat riwayat sahih. Pernah ada orang datang kepada Nabi SAW. Dia minta. Minta. Padahal dia orang mampu. Maka Nabi SAW berikan. Lalu kemudian. Nabi SAW bersabda setelah orang yang pergi. Ada sebagian orang yang datang. Minta kepada aku dan aku berikan. Tapi pada saat dia keluar. Dia sedang memegang bara api neraka. Karena dia orang mampu. Kenapa dia mengemis gitu. Lalu kemudian kata para sahabat. Ya Rasulullah. Kalau begitu kenapa anda berikan. Toh jelas-jelas itu tidak baik. Kata Nabi SAW. Karena Allah melarangku untuk pelit. Maka aku tetap memberikan. Dia ngotot minta. Nanti dosa besar yang akan datang. InsyaAllah. Itu kita bahas. Ada dua bab di sini. Tentang masalah bakhil. Mudah-mudahan keluar dari sini kotak amal. Jadi penuh semua. Lewat kotak amal. Kasih gak ya? Kasih. Lamentnya syaitan. Yang ketiga. Yang selamat dari dosa besar ini adalah. Orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Tahu dia akan kembali ke hari kiamat nanti. Ada hari kebangkitan. Dia akan masuk ke dalam surga. Targetnya itu. Jadi bagaimana dia beramal untuk masuk surga. Dan bagaimana dia selamat dari tempat yang lain. Yaitu neraka. Ini imannya tentang hari kiamat. Dan ayat 27 masih berhubungan dengan ayat 26-nya. Dan orang-orang yang takut terhadap aizab Tuhannya. Sama ya. Maksud saya takut disiksa oleh Allah. Sehingga dia tidak mau berbuat dosa. Ayat 28-nya. Karena sungguhnya adab Tuhan mereka tidak dapat membuat orang merasa aman. Artinya bisa datang setiap saat. Orang yang terus berbuat dosa sehingga gelisah hatinya. Ini gak bisa tenang. Dan dari mana dia bisa dapat jaminan Allah tidak hukum dia. Bisa setiap saat. Ini lagi duduk. Begini Allah bisa permasalahkan satu urat saraf. Di belakang antum punggung atau encok. Gak bisa berdiri. Tidur. Bantal disalahin. Salah bantal. Dan Allah lagi uji itu. Ini leher saya kasih pinjam kamu 30 tahun. Tidak pernah disyukuri. Ini coba. Balik saja gak bisa. Kemudian selanjutnya. Sifat yang keberapa nih? Empat atau lima? Baiklah. Anda ikut antum. Ayat 29-nya. Walladhinahum nifurujim hafidun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Maksudnya di ayat 30-nya. Illa ala azwajihim awamalakat aimanum faindum gairum malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sungguhnya mereka tidak tercelah. Artinya tidak berzina. Pelampiasannya harus pada pasangan yang halal. Kemudian ayat 31-nya. Barang siapa yang sengaja mencari yang balik. Sebelain daripada yang halal tadi. Maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya sengaja berzina. Padahal Allah berikan kemudahan dia untuk menikah. Apalagi hidup di Indonesia. Nikah mudah. Kenapa gak menikah? Perangkat, sholat, ur'an. Bisa nikah. Tapi tidak mau nikah-nikah. Allahu'alam kenapa? Kalau masa corona kemarin antum nikah itu luar biasa. Banyak yang menerima mahar murah. Tiba-tiba hadir di blok M sebelum corona hadir. Sekarang hadir sudah punya anak. Selanjutnya ayat 32-nya. Walladhinahum diamanatim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Sekali ucapkan komitmen. Ya saya datang. InsyaAllah datang. Al-Uzuru Syari'i zampaikan. Ya saya akan beri. Beri. Jangan pungkiri. Selanjutnya ayat 33-nya sifatnya. Walladhinahum bisyahadatihim qa'imun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Maksudnya kesaksian pada yang benar. Kesaksian pada yang benar. Kalau ada orang benar kita dukung gitu ya. Kemudian Allah ulangi di ayat 34-nya. Kembali kepada ayat 22 tadi. Tentang sholat. Walladhinahum ala sholatim yuhafidun. Dan orang-orang yang rutin menihara sholatnya. Tiga hal tadi ya. Apa itu? Tepat. Waktu. Kemudian. Tepat gerakan. Kemudian tepat. Baca. Lalu terakhir Allah tutup di ayat 35-nya. Selamat dari sifat kelukesah. Dan juga yang tadi punya sifat-sifat itu. Mereka akan kekal di surga. Lagi akan dimuliakan. Ini kenapa kita baca. Al-Ma'arij ini kena lanjutan daripada ayat yang diangkat oleh penulis tadi. Allahu alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.